Oke, disini saya akan menjelaskan tentang rangkaian DOL dan Star Delta. Kita mulai dari DOL dulu. Nah, ini adalah diagram kontrol untuk DOL dan ini untuk dayanya dari DOL. Nah, apa sih yang dimasuk dengan DOL atau Direct Online, Direct Online Starter? Itu adalah starter motor di mana listrik langsung masuk ke dalam motor atau Direct Online. Dihartikan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah langsung ke jalur. Jadi, tanpa ada embel-embel lainnya, listrik akan langsung masuk ke dalam motor secara penuh. Pemakaian DOL biasanya dibantu oleh sebuah kontaktor, ya, terus Tor atau Thermal Overload dan sebuah Push Button. Nah, kontaktor berfungsi sebagai pemutus dan penyambung arus otomatis, sedangkan Thermal Overload berfungsi sebagai proteksi atau pengaman motor. Nah, bagaimana sih ini cara kerjanya, ya? Cara kerjanya ini, nah, ketika Push Button ini, Push Button ditekan, maka tegangan sumber dari MCB atau dari sumber, ya, akan mengalir menuju kuil magnetic kontaktor K1. Dan menyebabkan magnetic kontaktor pekerja menghubungkan terminal utama lain dan mengalirkan sumber tegangannya melalui Tor, ini. Atau Thermal Overload Relay dan menuju ke elektro-elektro motor. Nah, karena prinsip kerja dari Push Button atau tombol on pada saat dilepas itu, ya, nih, kalau dilepas lagi, ya, maka akan kembali terputus, maka akan ditambahkan dengan rangkaian pengunci ini. Nah, pengunci ini berfungsi untuk mengalirkan sumber tegangan dari MCB melewati rangkaian Push Button Off menuju langsung ke terminal bantuan NO. Nih, terminal bantuan NO atau Normally Open pada magnetic kontaktor. Dan selanjutnya, terminal tersebut dihubungkan menuju kuil. Jadi, pada saat Push Button On ditekan, tegangan dari Push Button On akan mengalir ke kuil dan magnetic kontaktor pun bekerja. Saat magnetic kontaktor bekerja, terminal bantuan NO ini yang ada di kontaktor pun bekerja. Magnetic kontaktor bekerja, terminal bantuan NO pada magnetic kontaktor tersebut akan terhubung dan juga mengalirkan sumber tegangan dari Push Button Off ini menuju kuil. Karena sumber tegangan dari pengunci sudah dialirkan menuju kuil, maka pada saat Push Button On dilepas, magnetic kontaktor ini tetap bekerja karena masih mendapatkan sumber tegangan dari Push Button Off. Jalurnya akan menjadi yang asalnya ke sini. Nah, saat Push Button ini dilepas, maka aliran arusnya akan melalui rangkaian pengunci dan menuju kuil. Nah, kemudian pada saat Push Button Off ini, Push Button Off ini ditekan supaya tegangan melewati terminal bantuan NO atau pengunci ini akan terputus. Dan magnetic kontaktor pun akan berhenti beroperasi dan memutuskan rangkaian utama. Nah, sedangkan rangkaian star delta, atau biasa disebut juga dengan rangkaian bintang, ialah rangkaian sirkuit yang paling banyak dipakai untuk mengoperasikan motor 3 pasa. Hal ini tak lepas dari daya besar yang dapat dihasilkannya. Motor 3 pasa memerlukan daya awal yang sangat besar untuk dapat digerakkan. Pada rangkaian yang jenis ini, rangkaian star akan digunakan agar untuk menstabilkan. Sesudah stabil, rangkaian diubah ke delta. Rangkaian ini mempunyai banyak timer dan juga kontaktor. Di sini menggunakan 1 timer, di sini menggunakan 1, 2, 3 buah kontaktor dan thermal over relay. Nah, timer akan berfungsi sebagai pengatur untuk mengubah waktu rangkaian dari star menuju delta. Waktu yang biasa ingin diperlukan sekitar 5 sampai 10 detik. Cara kerjanya, cara kerja dari rangkaian star delta ini hampir sama dengan rangkaian dole. Karena ini adalah perpanjangan, kamu bisa lihat nih. Dari sini sampai sini, itu adalah rangkaian dole. Kita tambahkan 2 buah kontaktor dan 1 timer. Nah, itu akan menjadi rangkaian star delta. Cara kerjanya, ketika persebutan ini ditekan, Arus akan mengalir dari sumber menuju ke kontaktor dan mengaktifkan rangkaian pengunci dan mengaktifkan kondisi star. Pada saat timer melakukan perhitungan mundur, 5, 4, 3, 2, 1, maka dia akan mengubah rangkaian dari star menuju delta. Nah, sampai push button ini, push button off ini kita tekan, maka arus akan berhenti di sini. Dan motor akan berhenti. Nah, ini adalah gambar dari push button. Ini gambar belakangnya, ini ada yang disebut dengan NC dan NO. Biar lebih jelas, ini adalah NC dan ini adalah NO. Jadi, NC itu adalah singkatan dari normally close, NO adalah singkatan dari normally open. Maksudnya apa sih normally open dan normally close? Nah, kondisi awal dia, kalau NO itu normally open, kondisi awalnya berarti terbuka. Nah, pada saat ditekan atau terjadi sebuah kondisi yang berubah, dia akan menjadi close. Bukan menjadi NC, tapi menjadi close saja. NO berubah menjadi close, sedangkan NC berubah menjadi open. Tuh. Ya. Nah, ini adalah thermal over, over relay. Ini adalah pemutus beban berlebih berbasis dari suhu thermal. Nah, ini adalah kontaktornya. Nah, dan ini timer. Dan kita akan mencoba untuk merangkaikannya. Nah, ini adalah diagram garis dari control doll. Dan di sini kita lihat kan, ini ada Tor, Tor, ini ada push button, kondisi tertutup, nih, kondisi tertutup, push button, kondisi terbuka, kondisi terbuka, dan sebuah kontaktor. Kontaktor. Kita akan mulai dari atas, nih. Dari sumber, menuju ke kontaktor kaki 95. Nih, kita lihat, nih. Ini sumbernya sumber satu fasa, ya. Nah, ini kaki 95 dari Tor, ya. Kita masukkan ke sumber satu fasa. Seperti ini. Nah, setelah itu, outputnya nih, 96, masuk ke push button yang rangkaiannya tertutup. Berarti dari 96 ini, masuk ke push button yang rangkaiannya tertutup. Nah, ini titik ini apa sih maksudnya? Ini adalah kan perpaduan antara dari yang push button off dan push button on. Berarti antara ini dan ini, ini yang open dan ini yang close, kita harus gabungkan titik ini dan titik ini. Seperti ini. Nah, ini adalah titik ini. Nah, dari sini, kita tarik ke kaki 13. Kaki 13, yang NO dari kontaktor, ya. Nah, 14-nya masuk ke mana nih? Kamu lihat nih, 14 masuk ke A1. Nah, dari 14 ini, kamu harus masukkan ke kontaktor A1. Berarti ke sini. Set, tas. Nah, yang ini, ini kan ada push button terbuka, ya. Yang kondisinya NO, ya. Nah, ini akan masuk ke A1. Berarti dari sini, akan masuk ke A1. Nah, yang A2, waktu ini A2, akan masuk ke netral. Berarti dari A2 ini, harus kita masukkan ke netral yang satu fasa. Nah, kayak gitu. Berarti, setelah kamu mencoba rangkaian ini, nah, saat dia on, dia, nih, push button kamu tekan. Ini kontaktor, kalau sudah ada sumber, dia pasti akan tertekan masuk ke dalam. Semudah ini, untuk merangkai rangkaian DOLL. Nah, setelah itu. Nah, bagaimana sih kalau rangkaian yang dayanya? Nah, ini kita lihat nih. Daya. Kita ambil sebuah sumber tiga fasa, ya. L1, L2, L3. Dimasukkan ke kontaktor yang atas. Satu, dua, tiga. Berarti sumber satu, sumber dua, sumber tiga. Sesuai. Nah, ke motornya gimana? Tinggal dari R-nya, yang R masuk ke motor, yang R. Yang R masuk ke R. Yang S masuk ke S. Yang T masuk ke T. Seperti itu. Gampang sekali untuk merangkai rangkaian DOLL. Nah, bagaimana kalau merangkai rangkaian star delta? Nah, ini. Seperti yang saya sudah jelaskan, ya. Rangkaian star delta, ya. Itu membutuhkan tiga buah kontaktor dan satu buah tor dan satu buah timer. Nah, timer ini diletakannya di mana sih? Nah, kita mikir nih. Timer itu harus aktif pada saat motor. Timer itu harus aktif untuk mengenalkan kondisi star dan kondisi delta. Berarti dia harus menetapkan sumber pada saat push button itu ditekan. Di mana sih? Yang dia mendapatkan sumber ketika pesebatan ditekan? Ya, di K1 dong. Nah, berarti timer ini harus diletakkan di K1. Seperti ini. Nah, gitu. Ya. Ini saya letakkan di sini karena apa? Biar memudahkan kita melihatnya. Tuh. Ya. Nah, ini adalah kan yang DOLL ya. DOLL itu kan dari sini ke sini. Nah, ini sudah dirangkai. Nah, kita tambahkan dua buah kontaktor dan satu buah timer. Untuk menjadi rangkaian star delta. Berarti kita cukup mengerjakan yang poin ini saja. Nah, bagaimana kita kerjakannya? Kita lihat nih. Ini poin yang timer 57 dan 56. Harus kamu gabungkan. Berarti kita gabungkan ini. Tuh. Dan selanjutnya kita kerjakan mulai dari mana? Dari sini. Yang 57 ini. Nah, 5 outputnya yang kondisi NO nih. Kondisi NO ya. Ini harus masuk ke kaki 11 atau kondisi NC di kontaktor K3. K3 yang mana? Ini misalkan K1, K3, K5. Berarti ini kontaktor. Oh, sorry, sorry. Ini kaki 11 punya K5. Berarti masukkan ke sini. Dari 58 masuk ke kontaktor K5. Nah, outputnya yang 12 harus masuk ke A1 punya K3. Berarti ini harus masuk ke punya K3. Terus A2 harus masuk ke netral. Ini A2 masuk ke netral. Nah, yang ini ya. 57 harus masuk ke A1 atau ke 14. Kamu boleh milih yang mana aja. Ini saya contohkan masuk ke 14. Nah, setelah itu kita udah beres yang ini. Kita kerjakan sekarang yang ini. Berarti yang ini 56 kan sudah yang kondisi NC. Nah, output-outputnya masuk ke kaki 11 punya K3. Berarti ini harus masuk ke K3 yang ini. Kayak gini. Nah, outputnya 12 harus masuk ke A1 punya K5. Masuk ke A1 punya K5. A2 masuk ke netral. Nah, ini ya. Itu untuk rangkaian kontrol. Nah, bagaimana dengan dayanya? Nah, ini ya dayanya. U1, V1, V1. Ininya sama. Kamu lihat nih. Yang ini, R ini harus masuk ke yang L1 punya K3. Nih. Terus, yang L2-nya masuk ke L2 juga punya K3. Nih. Yang L3-nya masuk juga ke L3 punya K3. Nah, tuh. Nih. Nah, yang kontaktor kelimanya. Kamu jumper L1, L2, L3-nya. Seperti ini. Sekarang yang ke motornya. Gimana? Nih ya. Nah, yang ini. Kan sama ya. Seperti yang di dual. Yang R masuk ke U1. Yang R punya. Punya yang dual ya. Habis dari Tor ya. Tuh. Terus S masuk ke V1. T masuk ke W1. Nah. Yang ini pun sama. Nih. Kamu lihat nih. Yang. Apa. Yang L1 masuk ke. L1 punya K5. Masuk ke L3 punya K3. Nih. Nah. Terus L2 punya K5. Harus masuk ke. L2 punya K3. Nih. Terus L3 punya K5. Harus masuk ke L1 punya K3. Nah. Setelah sampai sini. Nah. Kamu lihat nih. R nya. Nih. Set. Kamu harus perhatikan. R masuk ke V2. Berarti. R nya ini. Yang L1 ini. Harus masuk ke V2. Ya. Kayak gini. Set. Tuh. Nah. Yang L2 ini. Atau yang S. Harus masuk ke V2. Berarti yang S ini. Ya. Nih. Harus masuk ke. V2. Nih. Set. Ya. Nah. Yang T. Nih. Atau L3. Harus masuk ke U2. Berarti yang T nya itu yang ini. Harus masuk ke U2. Tetap. Nah. Gitu ya. Saya harapkan. Oke. Saya harapkan kalian dapat mengerti ini semua ya. Tuh. Terima kasih.